Assalamu'alaikum Duragan kali ini saya membuat tutorial tentang Python 3 di Windows jangan lupa cek deskripsi di bawah video ini cara install Python 3 di Windows ini saya menggunakan idle python untuk mengetik hello world misalnya pakai tanda petik 1 tanda petik 2 itu sah kan di Python 3 kan atau tanda petiknya tiga baris juga bisa kan asal sama itu kan dari kiri ke kanan itu tanda petiknya sama dan Python ini bisa buat kalkulator juga kan ngitung-ngitung sederhana tambah kali bagian ya bisa Python gaan ini contoh misalnya X sama dengan ini Y sama dengan Budi Z sama dengan X plus Y maka kita printnya hasilnya adalah ini Budi tapi ini tidak ada spasinya untuk membuat spasinya kita tanda petiknya kita spasikan kanan kirinya itu dibuat spasikan kan jadi dia ada jedanya kan dari ini spasikan Budi dan hasilnya seperti ini kan misalnya Budi kita sama dengan kodok print sama dengan print Budi sama dengan kodok kan jadi cara kerjanya seperti itu kan dan tipenya adalah str string kan nah ini bisa juga di kali kan pakai operator kali itu kan Budi sama dengan belajar kali 8 nah dia ada kan 8 kali mencetak kan jadi print out nya 8 kali dia cetak kan karena di program ini ini adalah input dan output saja sebenarnya gam ini misalnya 4 di kali operator rock rock itu kan jadi hasilnya berapa kali kan 4 kali nah ini adalah cara-cara penulisan menggunakan string kan jadi pada dasarnya akhirnya string awal dan string akhir itu harus sama kan pada dasarnya penulisan string kan selamat mencari kita bisa mencuri om comte oke 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 niland ini adalah jumlah dari huruf itu kan jadi misalnya jumlahnya 16 dari prog itu dan ini adalah struktur dari penulisan output dari prog itu kan prog sama dengan dari sekrencil jadi dia mengambil dari angka D itu adalah nol dan berikut-berikutnya ini upper ini untuk menuliskan huruf besar gan dari tadi outputnya gan dan split ini untuk membagikan membagi tulisan kan misalnya kita tambahkan plus pada operator pet python kan saya kita nambahkan prog plus channel YouTube nah misalnya prog kali channel YouTube kali sampai 8 nanti akan print sampai lapan kali tugas utama-tamaannya dan modelnya adalah kelas str kalau 100 ini adalah kelas in gan cara melihat type-nya seperti itu gan kalau tanda koma ini ini ada kelas keluarga kalau ini adalah kelas komplek karena berhap bergabung dengan huruf gan kalau ini adalah kelas bulan gan yang bulan ini adanya hanya pals dan terus aja gan untuk perhitungan-perhitungan penulisan seperti ini gan jadi 10 equal 10 sama dengan true artinya benar gan dan ini adalah penulisan notasi ilmiah yang biasa dipakai untuk membuat notasi ilmiah gan yang biasa dipakai untuk membuat notasi ilmiah dan ini sekarang saya membuat himpunan gan saya bisa mengambilkan garsek sama dengan 1-5-34567 misalnya darsek dan Renfield jadi 1-7 gan kalau darsek dan Renfield Sama dengan 345 Kesamaannya Dari himpunan itu Dan misalnya kita tambahkan Lagi Tupel Jadi dia Masuknya Dua baris Tipe proc ini Adalah list Dan kalau Darksec adalah type set Dan ini adalah Help Untuk mengetahui Fungsi-fungsi di python operator Misalnya kita ketik If Else Atau keyword-keyword lainnya Maka dia akan Memberikan keterangan di help Jadi the idle ini Anaknya seperti itu Sudah banyak keterangan-keterangannya Dan ini adalah 25 keyword operator Yang digunakan di python 3 Akan bisa memakai Fungsi help tadi itu Sekarang adalah rank Misalnya rank 7 Sama dengan rank 0.7 Jadi outputnya rank 0.7 Misalnya rank 0.7 Outputnya adalah 0-6 Dan ini adalah in kan X in Y X in X Kalau X in X Dan X in Y Ini adalah Adanya False dan True Lanjut ke For For adalah D Index Misalnya kan Brand D Lens Dalam kurung D Jadi dia menyetak huruf dan Angka kan Misalnya for I in rank 8 Maka dia akan menyetak 0-7 kan Nah ini I itu bisa diganti kan Misalnya for Choro in rank 4 sampai dengan 10 Jadi hasilnya adalah 4-9 kan Misalnya ini adalah 4,30.4 Maka dia adalah 4-28 Kelipatannya 4 itu kan Kalau ini adalah untuk perkalian dari rank itu kan 0 sampai dengan 11 Dan for Kurup in Misalnya Hack form home kan Dia akan cetak string juga kan Ke bawah kan Ini adalah if kan If set sama dengan 3,75 Or Y Sama dengan Hello Ini adalah if or Menggunakan if dan or kan Kita masukkan dulu penjumlahannya kan Perhitungan serdana Ini pertimbangan matematika anak SD nih kan Maka X hasilnya adalah 17 Dan Y adalah Hello dark side Dari Output yang kita buat tadi kan Di Y sama dengan hello Ini saya contohkan lagi A sama dengan 33 B 33 Berarti equal ya kan If B Nah kita menggunakan elif dan jangan lupa kan Elifnya ini kita Ketik di awal kan Awal paragraf kan Elif A equal B A dan B adalah sama kan Karena A dan B 33 kan Jadi yang di print adalah A dan B Elif kan Misalnya ini saya contohkan lagi For X In rank 7 Else Else ini adalah lainnya kan Jadi Output dari lainnya kan Dari pilihan lainan Dari variable itu kan Maka Hasilnya adalah 1 sampai 6 Nah ada tulisan Else nya itu adalah yang terakhir kan I'm done with this Ini kelasnya tuple kan Bisa menggunakan For in rank tadi kan Nah kemudian Lanjut ke while kita kan I sama dengan 1 While I Lebih besar dari 6 Sama dengan print I I plus Sama dengan 1 Dan hasilnya adalah 1 sampai 5 kan Jadi plus sama dengan itu adalah operatornya kan Nah ini adalah operatornya terbalik kan Minus sama dengan 1 kan Dan itu adalah cetakannya String Darksec itu kan Dari 4 sampai dengan 15 Misalnya Kita tidak memasukkan operator Itu dia akan mencetak Sampai banyak Tidak ada limit kan Misalnya saya contohkan seperti ini kan Jadi dia mencetak terus Sampai tidak ada limitnya kan Kalau tidak untuk meng-casselnya Kita kontrol C aja gitu kan Kalau tidak dimasukkan operatornya itu Dia akan mencetak no limit kan Ya ini Contoh-contoh yang mudah saja kan Yang saya buat kan Jadi asalnya I plus 1 Itu sama dengan 7 Masih dijumlahkan kan Dari 6 itu kan Jadi dia masih ada output kan Kalau idealnya tidak di-restor Dia masih nyambung Dengan apa yang kita ketik itu kan Misalnya Renfil Koma I Nah Masukkan operator Dia akan mencetak Renfil 1 sampai 5 kan Ini Brake kan Operator brake Ini artinya Brake yang rem kan Jadi 6 Misalnya If I sama dengan 3 Brake Jadi Misalnya I sama dengan 3 Di-rem kan 3 nya kan Udah sampai 3 aja Nggak sampai 6 Dari awalnya Kita kan Buat 6 Cuma kita rem Sampai 3 Jadinya Dia nge-printnya Sampai 3 aja gitu kan Jadi di-rem Saja itu kan Jadi fungsinya Brake kan Kalau fungsinya continue Ini artinya lanjut Jadi dia nge-printnya Dilanjutkan kan Jadi 1 Sampai 6 If I sama dengan 3 Jadi lanjutnya Ke 6 Kita masukkan Operator Keyword continue Print Dia nge-lanjut Ke 6 Ini saya buat Yang sederhana aja Biar mudah Mengerti Kalau yang pro Jangan nonton video saya Mending cari Video yang lainnya Ini video untuk Beginner Untuk belajar Pemula Misalnya Kita buat ini Else Saat I Tidak lebih dari Satu Dia akan Nge-print Else Lainnya Else Sekarang kita lanjut Ke fungsi Def 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 function Kalau bahasa inggrisnya Misalnya Saya buat Def Netizen Hello world Kita Panggil fungsinya Netizen Dia akan Masuk seperti itu Kelasnya Adalah Function Misalnya Saya Buat X Sama dengan Ulur sawah Def Fungsi Fungsi Titik 2 Print Python is Plus X Fungsi dari X Itu kan Kita panggil fungsinya Kan Fungsi Python is Ulur sawah Benar kan Itu kan Misalnya Saya buat lagi Def Thon City Sama dengan Rusyan Rusyan Misalnya Saya memilihnya Fungsi dari Thon Saya adalah Rusya Dan saya bisa Membuat Kota-kota Lainnya Misalnya Thon Hongkong I'm from Hongkong Nah ini Memanggil fungsinya Thon Panggil fungsinya Maka Dia akan Mencetak I'm from Rusyan Itu Secara Contoh sederhananya Di Def Ini saya buat lagi Def Net Buzzer Forex In Buzzer Print Act Milidungu Sama dengan Itu kan Proc Doct Dia akan Nge-print Seperti itu Tipenya Adalah Classless Jadi Fungsiannya Bisa dicampur Dengan Classless Misalnya Saya buat lagi Def Coro Return Artinya Balik lagi Return Kan Balik Return Dia langsung Menghasilkan 15 Coro 3 Coro 5 Nah Dia dikali Ke return Itu kan Fungsi return Itu Kembali Kalau Pas Ini artinya Pas Kan Jadi Istilahnya Pas Lada Nyerah Istilahnya Def Right Misalnya Saya buat Ini Fungsinya Name Fungsi Name Print Hello Plus Name Saya Masukkan Good Morning Maka Fungsi Dari Name Right Fungsi Dark Shack Misalnya Hello Dark Shack And Good Morning Nah Itu kan Jadi kita Masukkan Kata Langsung Dimasukkan Operator Hello Good Morning Kan Misalnya Saya buat Lagi Def Proc Y Sama Dengan X Kali 2 Return Y Balik Ke Y Result Proc 4 Print Proc Nya Hasilnya Itu Jadi Dia Return Ke Y Misalnya Result Proc Sama 4 Fungsinya Proc Ini Return Ke Y X Kali Dua Kali Misalnya Def Choro Forex In Rank 4 25 Retrun Misalnya Return Nya Kemana Ini Kan Return Nya Ke If X Sama Dengan 5 Itu Jadi Ini Tidak Tidak Ke Rank Nya Ke 25 Jadi Dia Berhenti Di 5 4 Dan 5 Karena Dia Return Ke F X X Print X F X Sama Dengan 5 Dia Dia Return Balik Lagi Jadi Jadi Forex In Rank Nya Nggak Jadi Ke 4 25 Ke Rank 25 Kan Karena Dia Dibalikin Lagi Ke Return X Jadi Logikanya Seperti Itu Kan Misalnya Kita Break Dia Akan Berhenti Di X If X Sama Dengan 5 Itu Kan Misalnya Sama Dia Hasilnya 45 Nggak Sampai 25 Di Rank Di Rem Kan Ini Contoh Contoh Yang Mudah Saja Kan Kalau Yang Susah Susah Nantilah Nanti Kening Palak Kalau Yang Susah Kan Nah Ini Yang Main Yang Main Nanti Kan Itu Buat Tutor Nanti Kapan 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 Jangan Nanti Saya Buat Tutorial Kalau Ada Main Nya Segala Tapi Yang Mudah Itu Caranya Misalnya Def Add Number X Y Z Ini Contoh Selanjutnya Dan Ini A Sama Dengan X Presi Masukin Penulisan Rumus Nya Kan Ya Return Balik Ke ABC Balik ABC Jadi Baliknya Ke Rumus Tadi Tugan Sum Sama Dengan Add Number 345 Jadi Add Number Nya Itu X Z 345 Jadi Hasilnya Ada 756 Kan Karena X Plus Y 2 Dan Seperti Itu Kan Logikanya Kan Misalnya Def Sama Dengan Faktor X If X Sama Dengan 1 Balik Dia Return 1 Kan Lainnya Return X X X X X Faktor X Minus 1 N6 Sama Dengan Z Print Faktor Dari Num Adalah Faktor Num Faktor Dari 5 Adalah 120 Kan Hasilnya Oke Sekarang Kita Komen Prom Cara Menulis Program Sederhana Di Komen Prom Contohnya Misalnya Ini Contoh Penerapannya Tapi Yang Sederhana Sekali Misalnya Kita Untuk Meng Clear Screen Menggunakan CLS Di Python Itu Jadi OS Sistem Itu Di Kalia Ini Misalnya Untuk Clear Screen Di Terminal Linux Jadi Def Clear OS Dot Sistem Clear Untuk Operasinya Clear Ini Adalah PIP PIP Di Windows 10 Atau Windows 7 Ini Untuk Mencarinya Kita Ketika Search Misalnya Paket Apa Yang Mau Dicari Misalnya Color Style Saya Contohkan Di Atas Maka Dia Akan Mencari Index Color Style Yang Yang Ada Di PIP Bisa Juga Mencari Cari Led Browser Cuman Lewat Sini Lebih Mudah Untuk Pencairannya Pencairan Nah Ini PIP Install Update Untuk Update Dari PIP Di Window Kita Versi Dari PIP Saya Ini Saya Mau Install Art Untuk Penulisan Banner Di Python Ini Variasi Tulisannya Buat Variasi Ini List Tool Yang Saya Instal Di PIP Ini PIP Check Ini Untuk Ngecek Tool Itu Berfungsi Bener Enggak Di Terminal Window Ini Saya Coba Menggunakan Art Dulu Penulisan Banner Ini Sudah Jadi Oke Next Video Lanjut Ke Video Selanjutnya Karena Ini Tidak Cukup Oke Gan Gan Terima kasih.